Hai ini saudaraku backlog yang gagal tumbuh mesilium mati setak dikarenakan tumbuh jamur liar sekarang kita akan tes memakai alat yang namanya kertas lakmus atau alat mengukur PH nih dari 1-14 ada warnanya disini seperti ini Mari kita tes kadar PH nya media backlog buluk ini dikarenakan bibitnya mati kita tes kadar yang bagus yang standar dan netral untuk jamur tiram adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali di channel Regina jamur untuk kali ini saya akan membahas kadar PH media tanam yang kemarin telah kita simak bahwa media tanam jamur akan tumbuh jamur tiram akan tumbuh di kadar PH 6,80 sampai 7,00 kita di hadapan kita ini adalah media media backlog yang gagal tumbuh atau mati bisa dilihat ini mati misiliumnya Hai mah bahkan dia tumbuh jamur mari kita tes mengapa backlog ini bibitnya bisa mati kita menggunakan kertas ini namanya kertas lakmus atau juga bisa disebut kertas pengukur PH PH media tanam biasanya ini selain digunakan untuk di tes di media tanam backlog jamur juga bisa digunakan di tes untuk di pertanian sebelum kita menanam tanaman mari kita lihat bagaimana cara pengetesannya dan untuk kertas lakmus ini ini kebetulan PH nya dari 1 sampai 14 dan disini dalamnya ada warna-warnanya ini ada warna-warnanya juga dari 1 sampai 14 PH kemudian untuk layaknya di budidaya jamur tiram adalah di angka 680 sampai 70 itu jamur mesilium jamur akan tumbuh dengan normal dan apabila udah lebih ini dari dari 8 sampai 14 ini tingkatnya udah basah dan untuk di angka 1 sampai angka 5 ini 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 terlalu asam jadi tidak bagus untuk tumbuhnya mesilium atau jamur tiram untuk selanjutnya mari kita lihat cara pengetesannya seperti apa selamat menyaksikan inilah saudaraku warna-warna PH dari 1 sampai 14 dari 1 sampai 14 untuk dari 1 sampai 5 ini sampai 5 ini ini terlalu asam kalau warnanya seperti ini berarti itu tidak layak untuk tumbuhnya jamur sedangkan yang layak itu di angka 6 sampai 7 ini yang mendekati warna 7 dan kalau yang sampai 8 sampai 14 ini udah terlalu basah saudara sangat tidak mungkin jamur tumbuh di angka 8 sampai 14 ini di angka 8 sampai 14 ini contoh kertasnya saudara-saudara tampilan depannya ini dan kalau kita buka disini banyak macam kertas kertas kertasnya disini ada lembaran lembarannya kita ambil saja satu ambil saja satu seperti ini nah kemudian ini kita robek bageloknya kita robek bageloknya yang gagal tumbuh jamur bahkan tumbuh jamur liar baru kita masukkan kertas lakmus ini ke dalam biarkan eh tertanam atau kita tekan-tekan supaya kertas apa bagelok ini kertas ini bisa tertimbun dengan kertas lakmus ini tertimbun dengan media bagelok yang gagal ini mari kita lihat dan bandingkan hasilnya warnanya ada di PH berapa nih saudara-saudara karena kalau bisa kita lihat ini dari awal emang tumbuh bibit jamurnya tetapi dia mati kalah dengan tumbuhnya jamur liar yaitu buto hijau ini bisa dilihat saudara-saudara nah setelah dirasa agak udah tercampur karena ini pasti dari kertas cepat menyerap daripada air yang ada kandungan air yang ada di dalam bagelok ini nah semua itu kita lihat ini saudara-saudara bisa kita lihat nanti perubahan warnanya ada di nomor berapa ini agak lama nih supaya ada cairannya atau airnya yang ada di media bagelok ini bisa menyerap ke kertas lakmus ini sehingga terbaca kadar PH nya nah bisa kita lihat nih saudaraku sahabat tani ini sudah terlihat nah ini warnanya sudah terlihat nah kita lihat dominan kemana ini warna lakmus ini saudara-saudara nah kalau ke nomor lihat ke nomor 1 tidak karena ini warnanya agak merah kita lihat lagi ke nomor 6 ke nomor 6 ini tidak juga ke 7 ini agak gelap ini masuknya ke nomor 8 lebih cenderung ke nomor 8 ini saudara-saudara 8 dan 9 ini cenderung ke nomor 9 makanya itulah penyebabnya jamur ini mati karena kadar asamnya terlalu basah sehingga bibit mati yang tumbuh malah jamur liar seperti ini saudara-saudara ada di angka 9 ini bisa dilihat saudara aku warnanya jadi yang layak di jamur tiram itu di angka 6 80 sampai 70 angka yang ini nah itu saudara-saudara penyebabnya karena campuran media bagelok ini kadar PH nya terlalu basah sehingga bibit mati yang tumbuh malah jamur liar seperti ini saudara-saudara mari kita bandingkan dengan backlog yang baru kita packing baru kita press dan mau di steam ini kita lihat juga saudara-saudara nanti lihat perbandingannya nah seperti ini ini saudara ini hasil yang tadi backlog yang kontam kita lihat ini bagelok yang belum kita proses penyetiman yang telah kita komposkan dan telah kita press langkah berikutnya adalah penyetiman ini sama kita robek juga kertas lakmus ini satu jangan banyak banget kita masukkan juga ke media bagelok ini kita lihat bagaimana hasilnya biasa masukkan masukkan kertasnya ke dalam dan kita tekan-tekan supaya kertas lakmus ini bisa menyerap kadar air yang ada di media media backlog ini nah lihat saudara-saudara agak ditekan-tekan agak keras juga biar kertas ini berubah warna nah kita bisa lihat nanti bagaimana hasilnya media backlog yang belum di steam nih sama saya baru penyiapan kalau misalkan layak itu layak tanam jamur itu di angka PH6 sampai PH7 saudara-saudaraku kita tekan-tekan juga karena disini kan kalau media backlog kan kandungan airnya banyak juga sesuai komposisi yang telah kita terangkan di video-video sebelumnya nah ini udah basah juga nih saudara-saudaraku kawan-kawanku nah ini udah basah nih kita kita samakan dengan kertas yang pengukur PH tadi adanya dimana nah udah goyang-goyang ini saudara nah bisa dilihat ini kertas bagelob yang lakmus yang telah di kita apa namanya tekan di media backlog tanam yang udah kita siapkan ini masuk di warna yang mana di warna maaf nih ada agak goyang-goyang saudara kita taruh di bawah aja nah seperti ini di sini di angka nomor satu kurang fokus kamera saudara belum tidak angka empat juga tidak angka tiga juga tidak nah ini cenderungnya ini cenderungnya ke angka PH-6 ke pangka PH-6 mendekati PH-7 berarti media tanam yang saya siapkan ini udah netral udah layak untuk ditanami jamur tiram begitu saudara-saudaraku mungkin kalau misalkan saudara-saudara ada pertanyaan silahkan komen di kolom komentar itu saudaraku sehingga dapat diketahui bahwa media media bagelob yang tumbuh jamur liar ini setelah kita tes pakai alat kertas lakmus mempur PH ini ternyata ada di angka 8 dan 9 sehingga terlalu basah sehingga media bagelob ini jamur bibitnya mati bahkan tumbuh jamur liar saudara-saudara tadi tidak kita buktikan dengan media bagelob yang telah kita siapkan sebelum proses penyetiman ini kadarnya udah netral kadar netral untuk ditanami jamur itu 6 sampai 7 PH-nya itu mungkin tutorial dari saya semoga mudah-mudahan bisa menjadi pengalaman berbagi sharing pengalaman dengan saudara-saudara mudah-mudahan para petani jamur tiram khususnya semakin sukses sekian tutorial dari saya mohon bantuan dan dukungannya baik komendasi seluruhnya mudah-mudahan bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam setoran selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih